Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakyat semua kembali lagi dengan channel Oksologi baik di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan penyelesaian rekrutmen atau pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K di tahun 2022 oleh karena itu silahkan simak untuk mendapatkan informasi selengkapnya namun seperti biasa kami ingatkan lagi bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe nya silahkan tekan tombol subscribe nya sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saat kami mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya baik langsung saja kita ke informasi terkait dengan penyelesaian pengangkatan guru honorer menjadi SMP 3K dimana pada saat raker komisi 10 dengan kemandik beristek RI pada tanggal 10 Juni 2022 salah satu anggota komisi 10 DPR RI yaitu Pak Muhammad Nur Purnama Sidi itu mengusulkan adanya kepres dimana beliau menjelaskan selain juga menjelaskan mengapa pemda kurang mengusulkan formasi sehingga juga beliau mengusulkan adanya kepres dengan tujuan agar kepres ini menjadi sebagai yang menjadi sebagai terobosan hukum agar semua stakeholder yang menaungi rekrutmen P3K itu bisa dipayungi dengan regulasi peraturan perundang-undangan diatasnya permen agar nanti bisa mengatur semuanya untuk penyelesaian pengangkatan guru konorer menjadi ASN P3K nah itu penjelasan langsung dari Pak Muhammad Nur Purnama Sidi kepada Mendikbudistek pada saat rakar komisi 10 DPR RI dengan Kemudikbudistek pada tanggal 10 Juni nah tentunya beliau mengusulkan ini merupakan solusi yang beliau anggap salah satu jalan terbaik untuk penyelesaian pengangkatan guru-guru konorer khususnya sudah lulus PG untuk mendapatkan formasi di tahun 2022 dan untuk lebih jelasnya kita langsung simak saja video dari penjelasan Pak Muhammad Nur Purnama Sidi terkait dengan unsulan beliau mengenai kepres untuk penyelesaian pengangkatan guru konorer menjadi ASN P3K menurut saya terkait dengan P3K mas menteri problemnya ini adalah terkait khusus tentang anggaran jadi jadi saya sudah ngomong ke Bupati dengan juga ke Parlemen daerah sudah kita sampaikan tapi kemudian problemnya mereka merasa anggarannya tidak masuk terakhir kemarin saya di Kabupaten Lumajang temui Bupati juga bagaimana anggarannya sampai sekarang tidak masuk bagaimana kami mengajukan formasi sesuai dengan kuota yang ada karena itu kemarin saya dorong ke mas menteri bagaimana caranya dibuat peromposan hukum agar para stakeholder yang terlibat terkait dengan P3K ini itu bisa dipayungi dengan regulasi peraturan perundang-undangan diatasnya permen saya mengusulkan adakah pres untuk mengatur itu semuanya kalau tidak tafsirnya macam-macam karena ini yang sering terjadi dan itu ketemuan kami ketika kita membuat panjang-panjang jadi itu dan terakhir sekali lagi kami dari Prasipata Golkar mendukung apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Gendayaan di tahun 2023 semoga menjadi lebih baik tentu kerjasama antara kami di Komisi 10 dengan Kementerian sebagai badan anggaran pun Insya Allah nanti kita akan perjuangkan secara secara maksimal agar bagaimana hal-hal yang masih kurang dalam kaitan program yang harus didukung dalam tahun anggaran 2023 nanti bisa kita maksimalkan bisa kita capai sesuai yang kita harapkan bersama saya pikir terima kasih kemudian informasi selanjutnya adalah dukungan dari PGRI tentunya yang selalu mendukung terkait dengan penyelesaian pengangkatan guru honorer menjadi SNP3K dimana di sini PGRI yaitu di Jawa Tengah mengingatkan pemerintah tentang kebijakan untuk guru honorer mana PGRI juga berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukkan komitmennya menegakkan aturan dengan mengangkat guru honorer menjadi P3K sebelum 28 November 2023 tentunya PGRI juga mengingatkan ataupun memperlakukan untuk pengangkatan bagi tenaga kependidikan nah dimana di sini terkait hal tersebut PGRI Jawa Tengah telah melakukan telah aden gajian khususnya yang berkaitan dengan keberadaan guru honorer di sekolah-sekolah negeri yang jumlahnya masih cukup banyak kemudian ketua PGRI Jateng yaitu Pak Muhdi menjelaskan mengungkapkan PGRI menaruh perhatian besar terhadap keluarnya permenpan RB ataupun surat edaran menpan RB terkait dengan penyelesaian honorer tersebut oleh karenanya dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap nasib guru-guru honorer khususnya dan kelangsungan pendidikan bagi peserta didik yang dijelaskan lagi dari Ketua PGRI Jawa Tengah yaitu Pak Muhdi permenpan RB tersebut telah menetapkan batas waktu keberadaan pegawai non-ASN termasuk guru honorer yaitu selambat-lambatnya tanggal 28 November 2023 harus berakhir sudah tidak ada lagi yaitu ini berkaitan dengan surat edaran yang disampaikan pada tanggal 31 Mei ya Bapak Ibu dari Kemenpan RB terkait dengan penyelesaian status honorer nah pada sisi lain Pak Muhdi melanjutkan penyelesaian guru honorer saat ini masih menyisakan banyak masalah antara lain kebijakan pemerintah pusat untuk mengangkat guru honorer menjadi P3K dengan kuota 1 juta guru belum mendapat hubungan penuh dari pemerintah kabupaten atau kota terbukti dalam formasi 1 juta guru P3K tahun 2021 beliau menjelaskan banyak daerah yang mengajukan dengan jumlah tidak sesuai kebutuhan atau kuota yang ditetapkan alasan mereka adalah siapa yang akan membayar guru P3K itu meskipun pemerintah pusat telah menegaskan anggaran untuk gaji P3K itu dari pusat oleh karena itu Pak Muhdi menjelaskan lagi berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama menunjukkan komitmennya menegakkan aturan dengan mengangkat guru-guru honorer menjadi P3K sebelum 28 November 2023 dan beliau juga menyuarakan yaitu ini juga berlaku untuk tenaga kependidikan kalau mereka tidak diangkat sebagai ASN yaitu PNS atau P3K berarti pemerintah tidak bertanggung jawab tegas dari Pak Muhdi ini kami kutip dari Facebook resmi yaitu PGRI Jawa Tengah dan tentunya selalu mengawasi ataupun mendukung terkait dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K itu informasi yang dapat kami sampaikan semoga informasi diurumat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton